Hai Smile, come back to my youtube channel Jadi di video ke hari ini aku bakalan kasih tau kalian Cara meracik toner pemutih wajah Dan selain dapat digunakan untuk memutihkan wajah kalian Toner ini juga memiliki banyak sekali manfaat untuk kulit kalian Yang pertama, itu sangat bagus digunakan untuk mencerahkan kulit Yang kedua dapat digunakan untuk mengenyalkan kulit Dan untuk yang ketiga, ini juga sangat bagus digunakan untuk mengatasi flek-flek hitam Dan untuk yang keempat, ini juga sangat bagus digunakan untuk mengatasi Atau mengurangi keriput dan juga kerutan Dan untuk yang terakhir, ini sangat bagus digunakan agar wajah kalian tetap awet muda Nah, jadi manfaatnya itu banyak banget kan Jadi kalian gak bakalan rugi untuk meracik toner ini Dan selain itu juga untuk bahan-bahan yang harus kalian siapkan ini Cukup dua bahan aja Dan kedua bahan ini gampang banget untuk ditemuinnya Kalian bisa langsung aja dapetin kedua bahan ini di rumah kalian Ataupun jika di rumah kalian itu tidak ada Harganya itu sangat mumer banget Apalagi untuk cara meraciknya dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat gampang Jadi kan wajib banget untuk cobain ini di rumah Nah, pasti yang penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kan harus menonton sampai habis Dan sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Aku bakal tunjukin ke kalian untuk bahan-bahannya terlebih dahulu Dan seperti yang sudah aku bilang tadi Untuk bahan-bahan yang harus kalian siapkan ini Cukup dua bahan aja Dan sekaligus aku bakal tunjukin ke kalian Untuk bahannya satu persatu Nah, jadi untuk bahan yang pertama Yang harus kalian siapkan adalah air mawar Nah, untuk air mawar yang sendiri Kalian bisa menggunakan air mawar merek apapun Nah, untuk kali ini aku bakal menggunakan air mawar dari produknya Herboris Ini harganya itu sangat murah meriah banget Aku beli harganya itu cuma 8.000 rupiah aja Nah, kalian bisa menggunakan produk air mawar yang ada di rumah kalian Seperti dari produknya Viva juga boleh Dari produknya Purbasari atau Mustika Ratu pun juga boleh Terserah kalian Nah, untuk air mawar ini manfaatnya itu banyak banget digunakan untuk kulit kalian Yang pertama, itu sangat bagus digunakan untuk mencerahkan kulit Yang kedua, dapat digunakan untuk mengenyalkan kulit wajah Dan untuk yang ketiga, ini sangat bagus digunakan untuk melembabkan serta menutrisi kulit wajah kalian Dan lanjut untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah Nah, untuk Natur E ini bisa kalian dapetin di Indomart, Alfamart, atau di apotek di rumah kalian pun Pasti juga udah banyak banget yang jual Nah, untuk Natur E ini harganya juga sangat mumer banget Satu lembar seperti ini, aku beli harganya itu cuma 5.000 rupiah aja Jadi, satu kapsul ini harganya itu kisaran 1.250 rupiah aja Bener-bener mumer banget kan? Nah, untuk Natur E ini manfaatnya juga banyak banget digunakan untuk kulit kalian Yang pertama, itu sangat bagus digunakan untuk menjaga kesehatan kulit wajah kalian Yang kedua, dapat digunakan untuk menghilangkan flek-flek hitam Yang ketiga, dapat digunakan untuk menghilangkan garis-garis halus, kerutan, maupun keriput Dan untuk yang terakhir ini, bisa digunakan sebagai vitamin wajah kalian Sehingga wajah kalian itu bisa tetap tampil awet muda Bener-bener banyak banget kan? Nah, untuk selanjutnya, untuk alatnya yang harus kalian siapkan adalah botol spray Nah, untuk botol spray-nya sendiri, kalian bisa menggunakan botol spray bekas parfum Atau bekas heating spray yang sudah habis kalian pakai Tapi, kalau kalian nggak punya, kalian bisa langsung aja beli Satu botol seperti ini, aku beli harganya itu cuma 3.000 rupiah aja Nah, jadi bahan dan juga alatnya itu bener-bener mumer banget kan? Nah, untuk selanjutnya, langsung aja aku bakal kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Nah, untuk cara pembuatannya sendiri pun juga bener-bener gampang, simple dan juga praktis banget Jadi, untuk yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu untuk botol spray-nya Nah, untuk yang kedua, tinggal kita masukkan aja untuk air mawar Nah, untuk air mawarnya ini kita masukkan satu botol penuh Oke, seperti ini Nah, jadi ini dia udah selesai memasukkan air mawarnya ke dalam botol spray Satu botol penuh Nah, jika sudah seperti ini, kemudian tinggal kita campurkan aja untuk Natur E-nya Nah, kita ambil satu kapsul aja Oke, kita potong Nah, jadi ini dia adalah bentuk kapsul bagian dalamnya Oke, langsung aja kita potong untuk bagian ujungnya Oke, nah jika sudah, kemudian tinggal kita masukkan aja untuk airnya ke dalam botol spray Dan kita campurkan dengan menggunakan air mawar Oke, nah jika sudah, kemudian tinggal kita tutup aja dengan menggunakan tutupnya botol spray Oke, nah jika sudah, agar kedua bahan ini tercampur rata Kita tinggal kocok-kocok aja Nah, jika kedua bahannya itu sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah, jika sudah seperti ini Kemudian tinggal kita aplikasikan aja merata ke seluruh klit wajah kita Nah, bener-bener gampang banget kan? Nah, selanjutnya langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk cara pengaplikasiannya Nah, jadi kalian bisa mengaplikasikan toner ini setiap hari, pagi hari dan juga malam hari sebelum kalian tidur Jadi sebelum kalian mengaplikasikan toner ini Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelum kalian menggunakan toner ini Kalian harus ngebersihin wajah kalian terlebih dahulu Dengan menggunakan milk laser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Baru kalian menggunakan toner ini Nah, dan berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih Dan aku gak pake skincare apapun Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah, untuk cara pengaplikasiannya sendiri pun Gampang banget Jadi tinggal kalian merup aja Langsung kalian semprot-semerutkan aja Nah, seperti ini Nah, udah deh Bener-bener gampang banget kan? Nah, jika sudah Kemudian tinggal kita Diamkan aja kurang lebih sekitar 1 menitan gitu Agar toner ini bisa meresap ke kulit wajah kalian secara alami Nah, jadi ini dia Udah sekitar 1 menitan Aku mendiamkan tonernya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Nah, jadi untuk yang pertama Aku bakalan review terlebih dahulu dari teksturnya Nah, jadi untuk tekstur dari toner ini tuh Cair, bening seperti air Dan teksturnya itu cepet banget untuk meresapnya Dan juga tidak lengket di kulit Dan untuk yang kedua Saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah Itu berasa sejuk banget Seger banget Dan terasa adem Jadi kayak ada sensasi dinginnya gitu Jadi tambah enak Dan juga nyaman banget untuk dipakainya Dan untuk yang ketiga Setelah aku mengaplikasikan toner ini di kulit wajah Yang paling aku rasakan Wajah aku itu langsung berasa lembah banget Berasa lebih segar Dan juga berasa lebih kenyal Nah, bener-bener bagus banget hasilnya Dan seperti yang sudah aku bilang tadi Untuk hasil yang lebih maksimal lagi Kan bisa mengaplikasikan toner ini Setiap hari, pagi hari Dan juga malam hari sebelum kalian tidur Dan aku ingatkan sekali lagi Sebelum kalian menggunakan toner ini Kalian harus memastikan Kalau wajah kalian harus bener-bener bersih terlebih dahulu Dan setelah kalian menggunakan toner ini Kalian bisa langsung aja lanjut dengan menggunakan skincare kalian yang lainnya Atau kalau malam hari setelah kalian menggunakan toner ini Kalian bisa langsung aja lanjutkan untuk tidur Nah, bener-bener gampang banget kan Apalagi untuk cara pembuatannya sendiri pun simpel banget Dan cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat gampang Jadi kalian wajib banget untuk cobain ini di rumah Nah, jadi saja video yang ke hari ini Semoga video kalian bisa bermanfaat Dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan jangan lupa suka dengan video ini Jangan lupa like dan buka mereka sebentar Selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys Tunggu video yang selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Bye-bye